Terima kasih ya mbak, maaf ya mbak Anggapan aja gimana terhadap video tersebut? Ya itu menurut saya nggak perlu Kenapa? Ya itu kan mengganggu orang-orang yang kerja-kerja disitu Jadi kalau memang kita mau boycott ya sudah boycott aja Pokoknya kita nggak beli, nanti kan nama-nama tutup juga Jadi bukan dengan cara ngerjain Misalnya ke tokonya, demo ke tokonya boleh nggak? Tidak perlu menurut saya Jadi kalau kita memang mau boycott Ya sudah kita nggak usah beli produk dia Dan kita kasih tau teman-teman jangan beli produknya dia Kita aja sudah Produknya yang sudah ada tetap dipakai Kalau yang sudah dibully, sudah dibayar ya dipakai aja Kalau mau dibuang boleh Dan itu barang itu halal kan Dibeli dengan uang halal, dengan cara yang halal Ya sudah dipakai aja, sudah terlanjur Kita boycott dengan tujuannya untuk menekan perusahaan itu Nah apa artinya kalau barang sudah kita beli Tapi kan nggak ada kaitannya dengan tekanan kita kepada perusahaan itu Yang penting jangan beli lagi gitu Jangan beli lagi ya Tapi kalau seandainya kita punya teman yang kerja di McDonald's misalnya Atau kerja di Starbucks misalnya Kita perlu mengingatkan mereka untuk keluar apa? Ya udahlah namanya juga emang lagi cari duit kok gitu Gini, tidak ada istilah cari duit sebetulnya kan Karena duit itu rezekikan di tangan Allah Tapi bagaimanapun itu kan salah satu ikhtiar Kita jangan sembrono, gegabah, ngasih anjuran-anjuran semua orang Tapi tidak memberikan solusi gitu Alright guys, so saya sekarang ni berada di McDonald's So guys, kalau korang tengok kat sini Semua staff-staff dekat sini Semuanya orang kita Orang kita ni orang Melayu orang Islam Guys Haa Boleh dikatakan macam hampir semua lah orang kita Ada, ada macam bangsa Laya Ada tapi kurang Warga asing Warga asing tak ada Totally Malaysia Yang pro-Israel Yang ngebom Palestina Untuk rak yang paling atas Yap, ada Vaseline Hmm, rak kedua Original Apakah? Tidak kan Hmm, nih Ini rak ketiga Nggak ada mascara Maybelline ya Ini out to all Maybelline Itu pro-Israel guys Dan ini Ini aku belinya di Eropa Ini sumpah mahal banget Tapi I don't support Israel So, ya Hmm, ada lagi nggak si Scarlett Wardah? Nggak ya guys Skin TV apakah? Nggak Ini Yap Apa lagi ya? Why all you? No Dazzle me Bare and Bliss? No Untuk lipstick aku pakai lipstick lokal semua Wardah Nggak jadi nggak ada Nggak banyak sebenarnya But ingat Small action matters MCD dukung tentara Israel Terus MCD di Indonesia Mau di boycott Coba deh Sebelum main serang-serang aja nih Tolong dipajarin dulu Terus pikirin juga Dampaknya tuh kayak gimana Gue ceritain sedikit Kepemilikan MCD yang ada di Indonesia Tahun 1991 Pertama kali MCD tuh masuk Indonesia Dan memang dimiliki oleh perusahaan Amerika Nah, tahun 2009 itu Perusahaan dari Indonesia PT Resco National Food Menandatangani Master Franchise Agreement Dengan McDonald's International Property Company Atau yang disingkat MIPCO Artinya keputusan MCD Israel Untuk mendukung tentara itu Berbeda dengan keputusan MCD yang ada di Indonesia Di sini udah paham ya? Nah, sekarang kalian mikir dampaknya nggak? Dampak dari seruan-seruan kalian Yang ingin memboycott MCD yang ada di Indonesia Ini ngapain sih? Kalau sampai terjadi Ada 14 ribu karyawan Yang mata pencahariannya itu bakal hilang Ayo lah Yuk, sebelum menyerang-menyerang Lebih baik pelajarin dulu ya Bang, apa pendapat lo tentang orang yang nge-prank MCD Karena dia dukung Palestina? Menarik nih, video yang ini kan? Orang pura-pura belanja di MCD Tapi karena MCD dukung Israel Jadi dia prank tuh si MCD Dia berasa keren banget kayak pahlawan Nah, masalahnya Hal kayak begini nggak ngebantu saudara-saudara kita di Palestina Malah nyusahin orang Indonesia yang lagi kerja Hal yang sama juga berlaku buat kamu yang mosen MCD yang banyak Terus lari nggak mau bayar Tujuannya supaya si MCD rugi Padahal yang nanti harus tanggung jawab Ya karyawannya Orang yang lagi cari nafkah Jangan malah merugikan orang lain Yang nggak berperan dalam penjajahan Palestina Kalau kamu memang membantu Palestina Bisa dengan doa Kirim bantuan yang kamu bisa Kalau mau berarti pakai produk yang dukung Israel Itu urusan kamu Nggak perlu sama bikin konten kayak pahlawan kesiangan begini Ingat, hanya karena bos-bos dari perusahaan itu punya agenda Bukan berarti seluruh orang yang kerja di perusahaan itu Punya niat yang sama Banyak yang nggak salah apa-apa Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denur mendapat kamu Ini adalah Orang-orang yang beli itu orang Orang-orang Islam Nanti Tiga Saudi Arabia Sekarang kita pindah ke Satunya Itu di Begdalau Satu lagi nih Ini produk-produk Yahudi Yang didiri orang-orang Muslim Sudah jelas Bahwa dua berit ini Adalah Nyokong Israel Fakta Ya Ada promo apa ya Kita lagi ada Pembelajaran 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 Sekolah Pembelajaran Itu pun nggak jadi Ujung Mbak Saya ingat sama Saudara-saudara Saudara Saudara Palestina Terima kasih Mbak Maaf ya Mbak Ya Gue baru aja nonton Dan Ini sangat tidak bagus Untuk ditiru Di komen-komennya juga Banyak banget Jadinya kayak Pengen ikut-ikutan Hal-hal seperti ini Boleh boycott-boycott Tapi nggak dengan cara Yang kayak gini Nama lu bagus Tapi diri lu Nggak sebagus Nama lu Ya buat Yang lain Hal kayak gini Nggak boleh ditiru Boleh kita Menaruh rasa respect Kemanusiaan kita Dengan cara kita Yang lebih baik lagi Lebih Memanusiakan manusia lagi Kalau ini kan Karyawannya ini Mencari nafkah juga Jadi Nggak boleh kayak gitu ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Bambang Guru Mohon izin Di sini saya ingin menanyakan Kepada pihak Majelis Ulama Indonesia Terkait Fatwa nomor 8 1963 tahun 2023 Bagaimana tanggapan Bapak Atau bagaimana Solusi dari pihak Majelis Ulama Indonesia Terkait umat Islam Ataupun warga negara Indonesia Lainnya yang bekerja Di bawah Naungan perusahaan Atas produk-produk tersebut Apakah Kami harus Resign Dari Perusahaan tersebut Karena Yang saya tahu Kami mencari nafkah Atas dasar Ingin menghidupi Diri kami sendiri Maupun keluarga kami Dan saya pun Disini Saya pribadi Khawatir Kita semua Bersemangat Atau berbondong-bondong Meningkatkan nilai agama Tapi kita lupa Harusnya kita melihat manusia Hanyalah sebagai manusia Selayaknya manusia Yang butuh uang Butuh ngakah Untuk menghidupi Dirinya sendiri Maupun keluarganya Demikian Pertanyaan yang Ingin saya sampaikan Kepada pihak Majelis Ulama Indonesia Mohon maaf Apabila Saya ada salah kata Mohon maaf Apabila Pertanyaan ini Tidak pantas keluar dari Mulut seorang Warga negara Indonesia Biasa seperti saya Terima kasih Atas kesempatan Perhatian dan bontuannya Saya harap Pihak Majelis Ulama Indonesia Mampu memberikan solusi Terkait pertanyaan saya Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh